KANTOR IMIGRASI PALEMBANG menghimbau warga Indonesia yang akan membuat dokumen perjalanan ke luar negeri agar menghindari berpergian ke Tiongkok. Kita bekerja sama dengan karantina dan pelabuhan untuk memulangkan warga negara tersebut walaupun dokumen-dokumennya lengkap. Tapi kita sudah menginformasikan kepada masyarakat yang akan membuat dokumen perjalanan yang akan berpergian ke luar negeri. Misalnya untuk menghindari dulu berpergian ke Tiongkok untuk sementara. Meski tak terhubung penerbangan langsung ke Tiongkok, namun dari Bandara SMP2 Palembang ada penerbangan langsung ke Singapura dan Malaysia yang memiliki kasus virus tersebut.